Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di Andi Channel Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang Cara mengajukan siswa yang belum memiliki akun belajar Nah disini saya akan memberikan cara Atau proses untuk mengajukan siswa yang belum memiliki akun belajar Dimana sebelumnya sudah pernah saya jelaskan Tentang cara mendownload akun belajar untuk siswa Dan PTK Seperti yang ada di pojok kanan atas ini Nah untuk kali ini saya akan memberikan cara Mengajukan siswa yang belum memiliki akun belajar ID Nah disini untuk caranya Kita masuk ke laman belajar ID Seperti ini belajar.id Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah disini kita untuk mengajukan siswa yang belum memiliki akun belajar ID ini Kita klik bagian untuk admin sekolah Kemudian kita klik bagi di bagian ajukan peserta didik Di bagian ini Disini kita klik Kemudian kita masuk dengan akun belajar ID Yang belakangnya itu ada admin Yaitu punya kepala sekolah Kita klik masuk dengan akun belajar ID Nah disini kita klik masuk dengan belajar ID lagi Nah di bagian ini kita pilih yang Akun belajar punya kepala sekolah atau admin disana Di sekolah kita Nah disini kebetulan yang ada akun adminnya Di sekolah kami adalah kepala sekolah Disini saya menggunakan akun belajar ID Punya kepala sekolah Kita klik Kemudian kita login dan kita Masukkan passwordnya Nanti akan muncul seperti ini Kita izinkan kalau muncul seperti ini Sama seperti yang video sebelumnya itu Kemudian disini Sudah muncul Apa ya Data siswa yang belum memiliki akun belajar ID Contohnya disini seperti ini Disini banyak yang belum memiliki akun belajar ID Di sekolah kami Nah untuk mengajukannya Kita klik di bagian nama peserta didik ini Kita klik yang bagian ini Nanti otomatis semua siswa yang belum memiliki akun belajar ini Tercentang semua seperti ini Kemudian kalau sudah Kita klik centang di bagian nama peserta didik ini Kita klik ajukan Nah disini kita klik ajukan Kemudian disini akan muncul Pengajuan sedang diproses Cek email belajar ID Untuk informasi lebih lanjut Terkait proses pengajuan Anda Nah jadi Prosesnya sudah Pengajuannya sudah diproses Maksudnya kita close seperti ini Dan kita lihat di bagian Detail pengajuan ini Yang ini sudah dibuat Ada yang sudah dibuat Ada yang sedang diajukan Nah disini Ada dua Ada yang sudah dibuat Dan ada yang sudah Sedang diajukan Nah seperti ini Nah disini otomatis ada yang langsung sudah dibuat Nah untuk yang sudah dibuat Bisa di cek Email dari akun belajar ID nya disini Dan nanti Bisa langsung mengaktifkannya Di komputer atau HP para siswa kita Nah kemudian disini Kita tunggu prosesnya Sampai nanti Benar-benar siswa di sekolah kita itu memiliki akun belajar ID Nah demikian tentang cara mengajukan Akun belajar ID bagi siswa yang belum memilikinya Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih